Yuhuuu, halo semuanya, balik lagi ya bersama Syedio Oke sobatku ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Gimana puasanya hari ini? Lancar? Amin Oke sobatku ya, jadi di video kali ini Seperti judulnya, disini saya menemukan Sebuah aplikasi facewap yang tentunya Sangat keren banget Dan aplikasi ini ternyata Baru ya, baru di playstore guys Oke, disini teman-teman wajib coba aplikasi ini Oke guys ya, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya lebih dalam Buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya Oke, kayak apa sih tambahan aplikasinya? Oke, langsung saja kita ke layar android-nya Oke sobatku ya, disini saya menemukan Sebuah aplikasi facewap yaitu magic face Seperti ini ya Jadi aplikasi ini tuh sudah tersedia di google playstore Disini kita coba masuk di google playstore Disini kita cari yang namanya magic face Oke, disini kita scroll ke bawah Kita cari yang namanya magic face yang ini Oke, setelah itu teman-teman tinggal download Aplikasi magic face-nya Disini saya anggap teman-teman sudah mendownload dan menginstal Aplikasi magic face-nya Langsung saja kita buka Oke, dan untuk tampilannya seperti ini Disini kita sudah disediakan beberapa gambar Atau template bawaan dari aplikasi magic face-nya guys Oke, disini banyak banget untuk AI face Sama Chinese Terus Sama fashion Sama ID photo Ya, ini banyak banget guys Sama bridal photo Ya, ini untuk pre-wedding Nikahan Ini Ya banget nih khususnya buat cewek-cewek Ini suka banget sih Cuma disini untuk aplikasi magic face-nya ini Ini cuma dikhususkan sama buat cewek aja ya Jadi untuk cowoknya tuh gak ada guys ya Jadi gak ada pilihan gitu Oke, cuma disini aplikasi magic face-nya ini Disini kita itu tidak bisa masukkan foto kita sendiri Cuma disini kita hanya bisa mematuhkan satu foto Yaitu wajah kita doang guys Jadi untuk memasukkan foto downloadan ya Untuk kita subscribe itu gak bisa gitu ya Jadi disini kita hanya bisa mengandalkan template doang Yang dihasilkan dari aplikasi magic face-nya Oke, disini kita coba masuk ke main yang ini Disini teman-teman tinggal klik tambahkan plus yang ini ya Tinggal tambahkan Teman-teman tinggal klik watch for album Teman-teman masukkan wajah kalian Terus tinggal klik ok Karena baru-baru disini saya sudah memasukkan foto wajahnya Personel blackpink ya Maka disini kita sudah mempunyai foto wajahnya Oke, disini coba kita klik face Nah, disini saya bakal pilih yang ID photo ya Atau pedal foto sih Ya, kita pilih yang pedal foto Disini kita coba pilih yang magic case Kita klik yang ini Lalu disini kita pilih ya Wajahnya yang kita pilih Kita klik start making Oke, kesian dan ini adalah hasilnya Face-nya ya Dan ini sudah berubah untuk wajahnya Menjadi pertama bliknya itu Oke, dan disini ya Untuk detailannya ini rapi banget ya Untuk hasil face-nya nih Face-webnya Disini langsung aja kita klik Save to local album Nah, jika teman-teman mengalami Yang namanya save file list seperti ini Teman-teman tuh gak usah repot Dan gak usah bingung ya Biasa ya Namanya juga aplikasi baru Pasti ada yang namanya error Disini teman-teman bisa pakai cara seperti saya Dengan cara kita klik screenshot seperti ini guys Kita klik simpan Maka secara otomatis sudah tersimpan di galeri HP kita Oke guys ya Mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini Jika teman-teman suka dengan tutorial kali ini Jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya Dan tentunya tunggu terus video terbaru yang lainnya Salam sehat selalu buat kalian semua See you next video See you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.